Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Razli Setiru guys hari ini saya ingin membahas satu cubikan video berkait dengan putri Indonesia ketujemen guys bukan hanya orang Indonesia yang meraih memeriah menyambut putri ini guys malahkan orang Indonesia juga memeriahkan kemeraih putri pada kali ini guys perayaan putri ini bukan hanya milik Indonesia tetapi orang luar juga terasa ingin benar ingin banget guys turut serta untuk memeriahkan putri Indonesia pada kali ini guys ucapan selamat hari tahun Indonesia ini begitu tidak habis-habisnya guys daripada sebelum 17 Agustus lagi hingga hari ini ucapan demi ucapan untuk memperingati pengorbanan pejuang-pejuang kemerikaan begitu turut-turut di ucapan kepada inyo ngayon guys sejauh marahkan fakta nya saya ingin membahas satu cubikan video ini ya guys bukan orang lokal guys lebih rambut boleh guys seperti ini memang setiap tahun ya diadakan setiap 17 Agustus di Bukit Lawang ini yang menyelenggarakan adalah penginapan Bukit Lawang Indah jadi kalau kalian datang ke Bukit Lawang datanglah ke penginapan Bukit Lawang Indah satu bulan di Indonesia satu tahun di Indonesia walaupun hujan tidak menyurutkan buli-buli ini untuk ke lapangan Niti Mandala Renang dan pasar Bali Demi bisa melihat secara langsung seperti apa upacara Bender dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 17 Agustus tahun 2023 ini saya guys kok boleh pun ini keren guys keren banget tapi ini cari yang sampai di Indonesia guys selamat hari kemerdekaan Indonesia ke-79 selamat hari ke-79 selamat hari ke-79 selamat hari ke-79 terima kasih dari Perancis ngomong Indonesia luar biasa sekali ya dikit-dikit ya tapi kalau bahasa akab belum belum nanti diajarin ya Pak ya makasih Pak Thomas sudah mampir ke Panti saya mudah-mudahan sukses terus sama-sama aduh sukanya Thank you thank you thank you Wow Wow Siap dia punya Sumbahan guys Wow keren Oke siap 5 6 7 Go 5 Merah Putih Putih Merah Putih Merah Merah Oh oke oke Putih Putih Merah Putih Merah Putih Merah Putih Putih Merah 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 Putih Merah Putih 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 Merah Putih Merah 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 Jerry boleh kawal pak Wow keren guys Warga negara asing atau WNA yang tengah berlibur di Bali Tak mau ketinggalan mengikuti beragam lomba khas Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Patai Kuta Bali Belum main diselenggarakan salah satu hotel di kawasan Kartika Plaza Kuta ini mengikut sertakan warga negara asing khususnya yang menginap di lingkungan hotel Seperti lomba memasukkan bulpen dalam botol, makan kerupuk, hingga balap karul Para WNA yang berasal dari India, Australia, hingga Jepang nampak antusias mengikuti aba-aba dari wasit hingga berebut ingin menjadi juara Seorang WNA asal Jepang Tokuda mengaku akan membawa ide lomba hut kemerdekaan ini ke negaranya Tak hanya lomba, sejumlah turis mancanegara juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan melepas tukik bertempatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 Ini sangat khusus untuk berada di sini untuk kalinya dan menyelesaikan pertemuan diturut pada perang Jadi Bali adalah tempat yang cantik dan kami suka menghadirkan Dan itu adalah sesuatu yang sangat khusus untuk melakukan itu hari ini Saya pikir mereka sangat bangga dengan negara mereka dan mereka sangat menikmati untuk berpikir kemerdekaan mereka Dan mereka sangat berterima kasih untuk kemerdekaan ini, guys Kegiatan lomba memeriakan hut kemerdekaan RI dikelar di beberapa tempat di Bali Dengan hutan, CNN Indonesia Ayo Ini keren guys Apa kuat dia lah Oh, udah tarik dia Keren Kemeryahan peringatan hari keberdekaan Republik Indonesia ke-78 disambut seluruh masyarakat Indonesia Tidak terkecuali warga negara asing Di kawasan pantai Kuta, Badu, Bali, puluhan wisataan asing berpawort dengan warga setempat Untuk mengikuti berbagai lomba khas 17 Lomba makan kerupu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam setiap peringatan Itu acara wajib guys Lomba makan kerupu Ini memang seru sekali guys Nah di kawasan pantai Kuta, Badu, Bali, puluhan wisatawan asing dari berbagai negara Berbaur dengan warga lokal untuk bisa ambil bagian dalam lomba ini Meski awalnya tanpa kesulitan Para bule ini tetap terlihat antusias dan sangat menikmati jalannya lomba Bukan hanya mengikuti lomba makan kerupu Para turis ini juga tidak mau ketinggalan saat adu cepat memasukkan paku dalam botol Lari karung, tarik tambang, hingga memecahkan balon Guyuran hujan pun nyatanya tidak menyuruhkan sepangat para wisatawan Untuk meramaikan lomba yang hanya digelar satu tahun sekali Ini sangat menikmati Ini sangat menikmati Saya rasa banyak orang yang menikmati Meskipun tidak terlalu banyak Semua orang yang menikmati Semua orang yang menikmati Jadi kita ingin memberikan pengalaman yang unik juga Terutama apalagi hari ini hari spesial Hari ulang tahun kemerdekaan Wisatawan asing ini sengaja diliwatkan pada berbagai perlombaan Sekaligus untuk menggaungkan dan menggelarakan Semangat hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Ke seluruh dunia Dari Badung, Bali Bagus Alip AINews Badung, Bali AINews KAMI KIYA KAMI KAMI KIYA KAMI KIYA KAI KAMI KIYA KAMI KIYA dan makin lah guys coba video terkait dengan Putri Indonesia ke-79 guys Putri Indonesia seringkali diburu oleh bule guys semua tempat di Indonesia suruh Indonesia membuat acara lomba untuk memeriahkan dan juga meraih betapa mereka menghargai apakah arti kemerdekaan guys pengorbanan pahlawan kemerdekaan Indonesia merupakan satu pengorbanan yang cukup berharga mereka berjuang bermati-matian, mereka berjuang berkeringat darah untuk mempastikan dan pada hari ini warga Indonesia berada dalam keadaan yang cukup selesa guys kemerdekaan ini pada ketika ini bukan hanya dirasai oleh orang Indonesia orang logon Indonesia lahan bule yang datang ke Indonesia sama ada daripada Korea, Jepang, Australia, Amerika Perancis, Rusia mereka seringkali memilih bulan Agustus guys untuk berada di Indonesia untuk mempastikan mereka tidak ketinggalan acara-acara lomba yang dilangsungkan di semua tempat di seluruh Indonesia guys kalau kita melihat dalam video ini video ini banyak membuat liputan tentang putri yang disambut di Bali guys ternyata bule ini begitu bersemangat sekali guys mengikuti acara lomba dan mereka berusaha keras untuk memenangkan acara yang mereka ikuti guys buat saya semangat jati diri warga Indonesia disamping mereka juga menyambut welcoming kepada orang luar dan mereka begitu ramah lingkungan untuk mempastikan orang luar memahami budaya Indonesia guys sedikit sebanyak putri yang berlangsung di Indonesia setiap tahun menjadi salah satu puncak kepada kenapa industri wisata di Indonesia begitu bagus perkembangannya karena bukan hanya kerajaan ataupun pemerintah yang coba untuk menarik wisata daripada luar malahan keramahan warga ini menjadi promosi ataupun deaterikan secara otomatis bagi mereka yang pernah datang ke Indonesia guys keramahan warganya sebenarnya kunci kepada kejayaan wisata yang ada di Indonesia disamping wisata di Indonesia pelbagai culture lautnya daratnya hutannya air terjunnya dan juga kulinernya guys disamping dibantu oleh harga barang yang begitu lumayan murah guys itu kunci kepada kejayaan industri wisata di Indonesia guys menurut anda bagaimana sekiranya anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini anda boleh komen di bawah sekian jumpa di next video assalamualaikum bye bye channel youtube dengan konten yang seru mereaksi apapun orang Indonesia kami dari Malaysia ayo like and subscribe razzli studio sub indo by broth3rmax